Tim Pemenangan Pendukung Sejati atau Pasti Bobi Kota Medan membagikan ratusan nasi bungkus kepada pengendara yang melintas yang berlangsung di Simpang Jodoh Desa Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Jumat Siang kemarin. Ketua Tim Pemenangan Pasti Bobi Kota Medan, Hendra Yanto, dan Sekretaris Aris Haryanto bersama puluhan pengurus membagikan ratusan nasi bungkus ke pengendara yang melintas yang berlangsung di Simpang Jodoh Desa Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Jumat Siang kemarin. Kegiatan bakti sosial ini adalah sebagai bentuk peduli tim relawan Pasti Bobi Kota Medan kepada pengendara yang melintas. Ketua Pasti Bobi Kota Medan, Hendra Yanto, didampingi Sekretaris Aris Haryanto, menyampaikan babak sosial ini adalah bentuk peduli Pasti Bobi Kota Medan kepada pengendara bahwa mereka hadir untuk masyarakat. Selain itu, mereka berkomitmen siap memenangkan Muhammad Bobi Apip Nostion pada kontestasi Pil Gupsu 2024 mendatang di wilayah Kota Medan. Bakit sosial ini dilakukan sesuai arahan dari pembina Pasti Bobi Sumut Erwan Roja di Nostion. Alhamdulillah, hari ini Pasti Bobi Kota Medan membagikan seratusan nasib mungkus kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan Pasti Bobi Kota Medan terus hadir di tengah-tengah masyarakat, pembantu masyarakat, menampung aspirasi masyarakat ke depannya. Kami, para pendukung sejati Bobi Apip Nostion, siap memenangkan Bobi di Pilkada Sumatera Utara menjadi Gubernur Sumatera Utara. Dari Derserang Sumatera Utara, Arya Kedan TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.